Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya mau membuat sayur lodeh, lueh, dan kacang panjang ini bahannya ada 4 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 1 kemiri sangrai 3 lembar salam, 1 ruas laos, 3 biji cabai merah, 5 biji cabai setan, ada ebi, ada garam, dan kaldu ayam dan ini ada beberapa kacang panjang dan ini kelapa parutnya ya nanti kita parut dan ada 1 buah lueh muda nanti kita kupas dan kita sisir kecil-kecil ya ini kacangnya sudah saya kupas, tinggal saya mau membersihkan luehnya ini kita iris bagian tengahnya ya, karena ini keras dan ini tidak bisa dimakan kita iris sampai selesai buah lueh ini punya banyak manfaat, salah satunya untuk mengurangi resiko penyakit jantung melancarkan sistem pencernaan, mengurangi diabetes, dan menghilangkan lemak ya atau menghilangkan kolesterol untuk selengkapnya nanti saya tulis di deskripsi ya oh iya selanjutnya oh iya dan semuanya ini bumbunya kita haluskan setelah kita halus, kita tuangkan minyak sedikit saja lalu nyalakan kompornya tunggu sampai mendidih ya kemudian kita masukkan semua bumbunya salam dan juga laos kita tumis sampai harum atau sampai matang ya bumbunya ya agar tidak bau languk kita tumis sampai selesai kita tumis sampai harum oh iya tadi ini ebi-nya tidak saya ulek ya karena nanti kalau ebi diulek itu nanti baunya agak amis jadi saya masukkan waktu tumis ya setelah sekiranya sudah matang kita kecilkan apinya dan kita terus aduk sampai matang atau sampai tanak ya bumbunya ya setelah itu kita berikan air sedikit sekitar 250 ml atau 1 gelas gelas bimbing ya kemudian kita aduk tunggu sampai mendidih ketika sudah membedih sepi ini kita masukkan semua bahannya kacang panjang dan geluahnya kita masuk untuk selanjutnya kenapa kok ini dimasukkan pas mendidih agar nanti cepat lunaknya dan tidak terlalu menggeras kita masukkan semuanya kita tunggu sampai semuanya lunak kita tutup sampai bumbunya tercampur rata oke wadah setelah itu kita kecilkan apinya sekiranya sudah sekitar 5 menit kurang lebih kita aduk lagi dan ini sudah empuk ya teman-teman kita masukkan santannya kita aduk agar santannya tidak menggumpal atau pecah kita aduk perlahan-lahan sampai mendidih lagi ya teman-teman nah ini hasilnya ketika sudah diaduk santannya tidak pecah selamat menikmati